Intro Halo Sobat Bisnis Pekan kelima perdagangan di bulan Maret 2023 dibuka dengan pelemahan usai sejumlah saham B-Caps melemah Sejumlah saham Blue Chip bahkan melemah setelah Deutz Bank AG melepas sebagian portofolionya di saham Blue Chip Apa saja yang dilepas? Simak informasi selengkapnya hanya di Market Wrap Up Indeks harga saham gabungan melemah sejak awal hingga penutupan perdagangan Senin 27 Maret 2023 IHSG ditutup di posisi 6.708,93 dengan mayoritas sektor terpantau ditutup menguat dengan kenaikan tertinggi terjadi pada sektor energi sebesar 0,97% Di jajaran saham-saham berkapitalisasi besar hanya PT Unilever Indonesia TBK atau UNVR yang ditutup hijau dengan kenaikan 0,47% Selanjutnya Gotoh Stagnan di harga Rp115 Sebanyak 295 saham menguat 215 saham melemah dan 215 saham stagnan Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton